Indonesia Rencana aksi mede yang dilakukan KPRI tersebut dengan cara menggelar karnaval budaya dari patung kuda menuju depan istana negara akan diikuti 50 ribu masa buruh. Sesampainya di depan istana negara, masa yang diketuai Rikediah Pitaloka ini akan membacakan maklumat yang diberi nama panca maklumat rakyat pekerja yang salah satunya mengambil seluruhnya aset negara dari tangan asing untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk rakyat Indonesia Dan dukungan dari seluruh pada tanggal 1 Mei 2018 kami akan mendeklarasikan diri dalam suatu wadah organisasi yang bernama Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia kurang lebih ya sekitar 50 ribu Diharapkan pada peringatan hari buruh tahun ini Presiden Jokowi dapat memenuhi tuntutan dari buruh KPRI dimana salah satunya adalah untuk sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat Indonesia bukan kepandai tenaga kerja asing Daitu Air Lambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network Terima kasih